Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Erwin Hamchan Di video kali ini saya akan mengganti Boswing Arm di Honda CB150 All Jadi kondisinya Seperti ini Bosnya sudah oblak Oke tanpa lama-lama kita siapkan kuncinya Pertama kita akan membuka tutup swing armnya dulu Untuk membuka tutupnya Kalian bisa memutar tutup ini Ke arah atas Sampai nampak lubangnya Ada celah lubang sikit Nah setelah kelihatan lubangnya Kalian bisa menjungkilnya Menggunakan obeng min atau sejenisnya Kalian Jungkil seperti ini Hati-hati aja Karena dia dari plastik Oke Setelah terbuka Kalian pastikan Kalian mempunyai kunci shocknya Atau kunci untuk membuka Bot ini Yang bagus dan kuat Karena sebelumnya Saya sudah menggunakan kunci shock Yang biasa Itu patah ya teman-teman Akhirnya saya menggunakan kunci Untuk membuka pelak ban mobil Untuk kuncinya seperti ini Ukurannya 2-3 ya teman-teman Nah sebelumnya Baut free arm ini Sudah saya longgarkan Agar videonya Tidak terlalu lama Kalian Longgarkan saja Terlebih dahulu Jangan dilepaskan semua Cukup melonggarkannya saja Selanjutnya Kita akan membuka Baut bagian belakang Yaitu Baut unit track Dan baut peninggi shock Nah disini Kalian buka saja Baut yang menempel Di swing arm Agar kita mudah Untuk melepaskan Swing arm Disini Menggunakan kunci 14 ya teman-teman Kalau sudah terlepas Baut unit track Dan baut peninggi shock Selanjutnya Kita akan mencabut Asnya Nah disini Kalian buka Dan lepaskan Baut swing armnya Setelah Terlepas Baut swing armnya Kalian bisa Menopo As swing armnya Tadi Menggunakan besi panjang Agar dia Terdorong keluar Seperti ini Kalian dorong saja Sampai keluar Sekarang kalian bisa Menariknya Jangan lupa Swing armnya Digoyang-goyang Seperti ini Agar kita bisa Melepaskan Asnya Nah ini Sudah terlepas Kalian perhatikan Bagian dalam itu Ada tutup Swing arm Jangan kelupaan Tapi kalau beli baru Pasti satu set Soknya Agak diangkat sedikit Nah itu Tutup swing armnya Jangan Sampai Terlupakan Oke Sekarang kita Gilderan Mengganti Bos Swing armnya Sekarang kita Akan mengeluarkan Bos As ini Kalian Menggunakan besi Dan kalian Toko saja Ini sangat mudah Mengeluarkannya Oke Sudah terlepas Lalu kita tinggal Menariknya Bosnya sudah Barat semua ya teman-teman Sudah berkarat Oke selanjutnya Kita akan Mengeluarkan Bos Yang kecil Berada di Kiri Ujung Dan kanan Ujung Menggunakan Kunci T Kalian Toko saja Bagian kanan Kirinya Oke Ini sudah Terlepas Selanjutnya Di bagian Yang satu Lagi Ini Martina Saya ganti Teman-teman Yang tadi Terlalu kecil Kepalanya Untuk Penggantian Bos Unitrack Dan Proling Atau Peninggi Shop Itu Caranya Sama Ya Teman-teman Untuk Menggantinya Caranya Seperti Ini Juga Oke Ini Sudah Terlepas Dan Ini Bos Swing Am Saya Membelinya Di toko Online Shopee Seharga Rp42.500 Sudah Lengkap Sama Penutup Bos Swing Am Dalam Dan Karet Bagi Kalian Yang Ingin Membeli Bos Swing Am Ini Link Tokonya Sudah Saya Cantumkan Di Biar 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 Tidak Seret Kita Untuk Pergantian Yang Baru Oke Sebelumnya Kalian Bisa Melumasinya Dengan Minyak Gemuk Bagian Dalam Biar Kita Lebih Mudah Untuk Memasukkan Bos Disini Kalian Perhatikan Untuk Pemasangannya Mungkin Bisa Diganjal Terlebih Dahulu Lubang Bos Seperti Ini Usahakan Bos Yang Panjang Kalian Masukkan Seperti Ini Sedikit Muncul Kepermukaan Tujuannya Adalah Ketika Kalian Memasukkan Bos Yang Kecil Ini Besi Yang Ada Di Dalam Bos Kecil Ini Tidak Terlepas Atau Keluar Karena Dia Bisa Terlepas Gitu Ya Teman Nah Di Dalam Ini Ada Besi Kecil Seperti Lidi Gitu Jangan Lupa Kalian Kasih Minyak Gemuk Nah Disini Kalian Tetapkan Usahakan Bosnya Berada Di Tengah Intinya Tidak Ke Atas Ya Di Tengah Bos Yang Kecil Itu Tidak Apa Gunanya Untuk Menahan Besi Besi Yang Di Dalam Bos Kecil Itu Tidak Keluar Kalian Tetap Saja Pelan Pelan Dulu Kanan Kiri Kanan Kiri Atau Atas Bawah Atas Bawah Usahakan Bos Yang Panjang Itu Berada Di Tengah Tengah Bos Yang Kecil Ya Teman Teman Pelan Pelan Saja Teman Teman Mungkin Kalian Bisa Menggunakan Kain Untuk Mengalas Bos Ya Nah Ketika Sudah Masuk Seperti Ini Bos Yang Kecil Kalian Bisa Menggunakan Bos Yang Lama Untuk Membantu Mendorong Untuk Masuk Kedalam Jangan Lupa Dibasihkan Dulu Ini Bos Yang Lama Ya Teman Teman Biar Tengah Dade Lagi Kita Dade Dade Nya Dade Untuk Kedalaman Bos Sesuaikan Saja Dengan Sial Agar Bisa Masuk Jangan Lupa Dilumasi Dulu Begitu Juga Dengan Sial Tengah Bisa Kalian Tekan Atau Kalian Ketok Oke Ini Sudah Masuk Selanjutnya Kita Permosongan Yang Satu Lagi Caranya Sama Seperti Yang Pertama Ini Pertama Kali Saya Memasang Dan Mengganti Bos String Arm Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Menggunakan Bos Yang Lama Untuk Membantu Mendorongnya Agar Masuk Kedalam Oops Kedalam Kedalam Lama Kedram Kedram untuk pemasangan ini saya modal nekat yang penting kita lengkap incinya dan peralatannya oke jangan lupa dilumasi gemuk dan jangan lupa dipasang silnya oke ini sudah selesai sekarang kita pasang ke langsung ke tempatnya jangan lupa penutup swing arm dalamnya kalau beli baru kita satu set dapatnya ya teman-teman selamat menikmati Hai Oke tinggal kita pasang saja untuk pemasangan saya percepat aja teman-teman biar videonya tidak terlalu lama oke teman-teman sudah terpasang sekarang kita pasang penutup asnya penutup as luar tinggal kalian ketok aja nah jangan lupa penutup asnya yang satu lagi usahakan celahnya bagi di posisi bawah agar air masuk bisa keluar lagi selanjutnya kita akan coba apakah swing armnya masih goyang atau tidak kalian bisa perhatikan disini di sini saya goyang swing armnya keretanya yang semua yang bergoyang ya teman-teman jadi swing armnya ini sudah tidak goyang lagi atau tidak oblak lagi oke teman-teman di sini motornya yang yang goyang bukan swing armnya oke teman-teman sangat mudah untuk mengganti bos swing arm mungkin videonya sampai sini semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe sekian dan terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh